Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Kipas angin portable atau minivan sangat berguna baik saat kita berada di indoor maupun berkegiatan outdoor ketika cuaca panas. Saat ini sudah banyak dijual kipas angin portable dengan keunikan dan fitur masing-masing. Kali ini, Rumah Review akan mengulas tentang kipas angin portable merek robot. Apa saja fitur dan keunggulannya? Simak videonya sampai akhir ya. Nah, ini dia robot USB minivan 3-in-1 foldable tipe RT-BF11. Kenapa 3-in-1? Karena kipas ini bisa di handheld, bisa dilipat atau foldable, dan juga bisa sebagai power bank. Produk ini berukuran 91 x 62 x 138 mm dengan berat sekitar 146 gram. Build quality-nya kokoh, terbuat dari plastik ABS yang ramah lingkungan. Pemilihan warna oleh robot juga terbilang kekinian ya. Ada pink, putih, dan hijau. Yang kami review ini kebetulan warna hijau dengan sentuhan nuansa pastel. Robot minivan ini memiliki 3 kecepatan angin yang cukup tenang sehingga tidak bising. Untuk daya tahan baterai, 1x pengisian penuh bisa digunakan up to 8 jam untuk kecepatan angin yang paling rendah. Termasuk cukup ya, kalau kita mau pakai seharian saat cuaca panas. Pengisian baterainya menggunakan micro USB yang sudah disertakan dalam box pembelian, dan di produknya juga terdapat lampu indikator apabila baterai sudah benar. Desain dari robot minivan ini sangat mendukung untuk aktivitas indoor maupun outdoor. Saat bepergian, produk ini dapat dilipat dan tidak memakan tempat di tas. Dan untuk penggunaan indoor, desainnya memudahkan kita untuk diletakkan di meja. Fitur power bank yang ada di robot minivan ini akan sangat membantu di saat kita berada di luar ruangan. Kapasitas 2000 mAh yang diberikan cukup untuk menunjang smartphone kita di saat-saat darurat sampai kita menemukan listrik dan charger. Secara keseluruhan, produk ini kami rekomendasikan dan terbilang worth it dengan harganya sekitar 100 ribu rupiah. Teman-teman bisa cek langsung ke official store robot atau klik link yang ada di description box. Oke teman-teman, sekian review dari Rumah Review. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.